Masa kelam kehidupan komedian senior Kabul Basuki atau yang lebih akrab disapat Tessie setelah terjerumus dunia hitam narkoba, kini perlahan mulai memudar. Bagaimana tidak setelah menjalani proses panjang usai ditangkap pihak kepolisian, pada Oktober 2014 silam, di awal tahun 2016 ini Tessie memang sudah mulai bisa bernafas lega dan kembali menata hidup, usai dirinya menyelesaikan 10 bulan masa rehabilitasi. Dan berikut cerita serta ungkapan syukur Tessie yang telah berhasil melewati masa rehabilitasi hanya kepada tim Entertainment News. Ya saya merasa enteng, merasa gak punya beban, gak punya merasa ketakutan, jadi benar-benar hidup saya udah kayaknya udah hidup di zaman rekarasi lagi gitu loh, hidup zaman baru lagi gitu. Yang tadinya saya merasa ketakutan, waspas, dan sebagainya, dan sebagainya, tapi sekarang saya itu mau kemana, mau kemana, bebas ya. Dan penggemar saya masih juga ternyata masih banyak banget dan mereka-mereka menyupport saya. Orang-orang yang pakai narkoba khusus di artis artis itu khawatir, takut digujilkan, atau dijauhin, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tapi kenyataan gak pasti, saya merasa. Makanya sehingga saya sampai minum prostek. Karena beban moral. Ya kan takut. Takut digujilkan sama keluarga, tetangga, penggemar, kawan, dan sebagainya. Isinya cuma yang jelek-jelek gitu. Ternyata mereka-mereka memberi support saya, Alhamdulillah. Ya, yang saya merasa berterima kasih itu, di rehab itu satu daun toh, kita dikasih pelajaran untuk, apa, kepercayaan diri kembali. Gitu aja. Yang saya dapatkan yang paling mendalam itu. Yang tadinya saya, isinya cuma takut sama takut kan. Tessy kini memang tampaknya sudah benar-benar merasa jerah dengan barang haram narkoba. Melainkan juga keluarga serta karirnya. Merasa masih punya tanggung jawab kepada keluarga, komedian berusia 68 tahun tersebut pun berjanji untuk bisa bangkit dari keterpurukannya. Dan tak akan lagi menyentuh narkoba. Saya memakai barang itu bukan termasuk dikategorikan sebagai pecandu. Karena saya ya, sesekali kalau kita kumpul-kumpul teman, gitu aja. Semua karena keyakinan. Ya, kalau di rehab itu hanya boleh dibilang itu, apa, pengobatan akan bisa dilihat. Tapi yang nggak bisa dilihat itu suatu keyakinan. Saya yakin, saya berjanji sama diri saya sendiri, saya sudah tidak mengenal hal begitu. Apa masalahnya? Satu, nggak ada enaknya, rugi pasti. Ya, sengsalahnya pun juga. Ya, udah temakan waktu, sia-sia. Pokoknya nggak ada enaknya dari segi apa aja. Jadi semua itu kalau nggak dikaringkan sama keyakinan, ya begitu. Akan terulang, akan terulang, akan terulang. Semua itu dari aku, akunya. Kalau aku sudah enggak, ya enggak. Walaupun pengaruh bagaimanapun juga, kalau akunya, diri kita sendiri yang ngobatin siapa lagi. Ya kan, siapa lagi. Yang membuat motivasi saya, yaitu tadi, keluarga beri support sama saya. Ya, dan saya masuk banyak tanggung jawab saya kepada keluarga. Jadi saya harus percaya diri, ya. Jadi saya harus kembali lagi bekerja. Walaupun sekarang station-station TV udah nggak menggunakan jasa saya lagi, Tapi saya tetap percaya diri bahwa saya masih mampu untuk bekerja. Itulah tadi cirat TESI, pas saya bebas dari masa rehabilitasi. Semoga kita semua dapat menarik hikmah dan pembelajaran positif dari cerita hidup TESI ini ya, good people. Good night kiss, and I said play it again, play it again, play it again.